Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami channel Santri Sundara Pada kesempatan hari ini kami ada program baru yakni Ngelopo, Ngelobrol Ulan Poso bersama dengan Ustadz Sutopo Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sutopo, berhubungan kabar Alhamdulillah, sehat, wala fiat Alhamdulillah Pada kesempatan ini kami mau saya Pak Topo disi Ngelopo enak-kobrol kita sedaya niki Santai maan, niki Ulan Poso kita perlu berbicara rembukan tentang apa itu puasa nanti ke depan barangkali untuk mengevaluasi muhasabah apa yang kita lakukan kita perlu tahu dulu kata banyak orang itu kan tak kenal maka tak saya, jangan-jangan kita melaksanakan puasa, kita tidak tahu puasa itu apa sehingga kalau sering bahasa puasa itu kan sudah menjadi bahasa kita sehingga puasa yang sebenarnya kan menurut bahasa kan artinya mengendalikan diri al-imsa kan isyak, jadi mengendalikan diri itu puasa makanya ketika ada orang mau operasi itu kan bilang saya mau di operasi tapi saya disuruh puasa 2 jam maksud puasa kok 2 jam kan, nah berarti kan artinya puasa dimakna lugotan aku saya ini, pokok disik orang makan sate, umum pokok orang makan sate itu artinya itu puasa dalam arti lugotan tentunya tidak sama dengan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini itu terkait dengan pengertian puasa tersendiri menurut istilah menurut syariat, artinya kita mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya apa, pajar sampai terbenamnya matahari hal-hal yang perlu kita perhatikan tentunya kita kembali kepada Al-Quran, orang kita puasa ini kan juga melaksanakan perintahnya Al-Quran ya Al-Quran sendiri kan amalianya dilakukan oleh Rasulullah tapi hakikatnya kan kita niru Rasulullah itu sebenarnya adalah mengamalkan Al-Quran bicara tentang puasa kembali kepada ayatnya Allah ya yualladzina amanu kutiba alaikumusiam maka khitobnya kan ya yualladzina amanu wahai orang-orang yang beriman sehingga puasa itu berbeda dengan ibadah yang lain kalau ibadah sholat misalkan saja sholat itu semua orang bisa melihat sholat bisa membedakan antara sholat dan tidak haji apalagi, zakat apalagi tapi kalau puasa ini yang tahu hanya kita dengan Tuhan orang-orang yang beriman kita sama-sama duduk ini kan tidak bisa membedakan siapa yang puasa yang tidak bisa juga saya misalkan tidak puasa mengatakan puasa kan bisa maka khitobnya adalah ya yualladzina amanu wahai orang-orang yang beriman sehingga orang yang bisa melakukan puasa itu logikanya orang-orang yang punya keimanan karena tidak ada yang tahu kecuali Allah maka ada khatisnya khatiskan tapi kan man soma romanto dan imanan imanan waktisaban baru huvirolahu mata kodama mindanti sehingga kalau melihat ayat itu kita sekarang melaksanakan puasa ini ya kira-kira yang menunjukkan kita itu orang beriman kira-kira begitu yang kedua kutiba kok gak kata bahwa Allah kok kutiba diwajibkan kok tidak Allah mewajibkan puasa tidak begitu jadi ma benih apa namanya majihul ya jadi fa'ilnya disembunyikan walaupun kita sudah maklum bahwa itu merintah Allah tapi mengkono kan kutiba alaikum siam kama kutiba sebagaimana yang diwajibkan karena apa puasa itu sejak dahulu itu orang-orang melaksanakan puasa tapi dengan motif yang berbeda misalnya ada iya orang-orang jawa itu kalau pengen sakti kan puasa juga berarti kan itu bisa jadi tidak perintahnya Tuhan tapi lil sakti makanya pakai kutiba sebaiknya dilaksanakan orang dulu-dulu juga begitu orang nasrani orang yahudi semuanya pak puasa apalagi orang jawa ada yang puasa apa ngebleng ada yang pati geni ya pati geni ya tentunya yang kita tidak begitu kita yang sesuai dengan apa syariat kita makanya kita tidak boleh melakukan puasa terpunya aturan sendiri itu kan tidak boleh sehingga Qurannya luar biasa kutiba alaikumusiam kama kutiba alaikumusiam kubelikum yang target-targetnya adalah lalakum tatakum tidak bicara takwa mas takwan itu sama takwan itu kalau redaksi Qur'an perintah takwa itu tidak umat Muhammad saja umat-umat terdahulu juga diperintahkan untuk bertakwa jadi puasa dengan takwa itu ada ke apa ya ada kesinambungan poso itu juga diwajibkan umat-umat dulu juga begitu supaya dari takwa takwa itu juga umat-umat dahulu juga diwajibkan untuk untuk takwa dan puasa kira-kira begitulah sehingga stresingnya pada ini kita melaksanakan puasa ini jangan sampai menyimpang dari aturan rasulullah aturan agama lah bagaimana kita tidak pernah ketemu rasul ya sering ada kata-kata seperti itu ya kita ya kembali kepada hadis apa al-ulama'u warasatul ambiya apa artinya ulama'u sebagai pewaris waris kita niru pangyai itu kan maka kita kan sering baca fatihah itu iya intinas siratul mustakim artinya tunjukkanlah jalan yang lurus jalan lurus itu apa siratul latina an'am ta'alayim wairil makdubi alayim walab dolin siratul latina an'am ta'alayim jadi korannya tidak bilang tunjukkanlah jalan tunjukkanlah kami jalan lurus yaitu jalan engkau ya Allah bukan begitu tapi jalan orang-orang yang engkau beri nikmat artinya apa kita bisa meniru itu kalau apa yang kita bisa lihat kalau kita melihat Allah kan tidak bisa kita paling mudah kita ya kita niru pangyai lah poso kita gini ya niru saja niru posonya pak pak kiyai itu seperti apa sambil kita belajar wow yang dilakukan pak kiyai itu sesuai dengan hadis ini sesuai dengan koran ini baru sebelum tahu itu ya ikut saja hmm kira-kira begitu maka kaitannya dengan pengertian puasa ini tentunya tidak bisa kita campur dengan puasanya orang-orang kita ambah-embah kita yang yang sebelum Islam kan iya iya macam-macam toh ada poso mendem itu Pak ini yang dilakukan Pak Sipak ini kan biasa iya 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 poso mendem itu ya ya itu kita lihat dulu ada yang poso ngebleng itu ya ya kita lihat dulu apakah sesepuh-sesepuh kitab para ulama kita melaksakan itu tidak kalau tidak dilakukan ya barangkali jangan-jangan itu menyimpang dari kalau di Sunan Derajat misalkan setiap puasa itu Pak Kiai ngaji semalam suntut ya barangkali itu yang perlu kita teruh ngaji ramadhan begitu kira-kira begitu berarti kira-kira yang dilakukan para ulama itu disamping puasa mengisi kegiatan dengan tolabul ilmi barangkali itu nanti kita cari itu kaitannya apa puasa dengan tolabul ilmi padahal kata Nabi tidurnya saja kan apa ibadah kok 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 tidak turu saja kok tidak tidur saja kira-kira begitu jadi saya kembalikan lagi kita pada ngobrolan ini supaya jangan sampai ibadah puasa kita itu menyimpang dari aturan agama mas kalau ini tidur itu ibadah ini kan sedang alasan 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 itu alasan klasik tidur itu ibadah tidur itu ibadah itu artinya orang tidur itu berhenti tidak merasa niwong tidak berarti secara agama besarnya ya bisa terhindar dari merasa niwong karena ada kate sekan si Nabi kami so imin banyak orang puasa dia tidak mendapatkan kecuali luwe juk dan atos kan karena banyak kan mereka daripada melakukan begitu kan lebih baik tidur minimal bisa terhindar dari itu itu loh kira-kira kesana yang ada lagi gini terkait dengan fadillah kuasa itu kan ada kalau tadi termasuk ada adis Rasulullah yang tadi kan ibadah terus yang ada terus hanya hadis itu kan wasumtuhu tasbihatun itu maksudnya menurut menurut iya wasumtuhu tasbihatun itu loh iya kira-kira wong poso iku nanti bangane takkan ngomong dengan yang tidak bermanfaat lebih baik diam kira-kira begitu agar supaya puasanya itu tidak hanya mendapatkan apa namanya lapar dan dahaga kira-kira begitu iya 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 mungkin sementara ini untuk kita bicara tentang pengeritan puasa mungkin sampai segini oh iya iya mohon maaf saya ada perlu yang lain iya 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 jadi besok jangan lupa oke siap insyaallah jadi pemirsa untuk kesempatan ini kita sudah mengobrol yaitu adalah ngobrol ngelopo ngobrol ulan poso bersama dengan Ustadz Sutopo yang kali ini membahas terkait dengan pengertian puasa dan selop-belop puasa untuk tahu lebih detailnya lagi pembahasan yang lebih menak lagi di kemudian hari simak terus tonton terus channel Santri Sundara Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih